nah setelah bangunan karate saya berlanjut ke salah satu bangunan yang lokasinya tidak jauh dari gerbang dari luar saja nampak ya teman-teman terlihat banyak rumput dan pohon liar yang menjalar sampai menutupi gerbang atau rolling dari bangunan ini karena penasaran saya coba langsung mendekat dan melihat ya bagaimana kondisi di dalamnya ini kalau desain luarnya bagus banget ya coba kita lihat bagaimana kondisi di dalamnya nah disini ya kita coba lihat nah ini kalau kita perhatikan kayaknya ini bangunan belum sama sekali dipakai ya seperti belum rampung atau belum jadi sepenuhnya bahkan di bawahnya pun masih beralaskan tanah kemudian di bagian jendela juga sudah mulai mengalami kerusakan di atas genting atau atapnya sudah mulai berkerat ya ampun ini bangunan sebesar ini kira-kira habis berapa ya tapi tidak dikelola dengan baik malah terlihat belum dipakai sama sekali tuh jendelanya sudah mulai rusak ya teman-teman ya ampun ini sayang banget coba kita lihat ke sebelah sana ya teman-teman ampun kita aja bikin rumah kecil habis sampai ratusan juta apalagi bangunan semegah ini atau seluas ini pasti tidak kurang dari satu M yang lebih parahnya bangunan ini nampak seperti belum terpakai karena belum selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih